Hai cofrens, jadi disini kita ada pertanyaan, berapa banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah es min 5 derajat celcius yang masanya 400 gram menjadi air 20 derajat celcius. Jika kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat celcius, kemudian kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat celcius, dan kalor labur es 80 kalori per gram. Nah perhatikan gambar berikut, jadi singkatnya kita punya gambar disini kita bisa tahu bahwa kalor itu mula-mula diberikan pada es yang suhu awalnya adalah min 5 derajat celcius. Kita katakan ini adalah proses pertama, jadi di proses pertama ini es yang min 5 derajat celcius ini kita mau ubah menjadi 0 derajat celcius, kita mau panaskan dia. Sehingga disini berlaku persamaan P1 sama dengan M dikali C dikali dengan delta T, ini adalah kalor jenis es, kemudian ini adalah masa es maksudnya. Kemudian dari es yang 0 derajat celcius ini kita mau ubah dia menjadi air yang bersuhu sama, jadi disini terjadi proses peleburan, di proses yang kedua disini. Sehingga disini berlaku persamaan Q2 sama dengan M dikali L, L ini maksudnya adalah kalor labur esnya, seperti itu. Kemudian dari situ 0 derajat celcius air ini kita mau panaskan dia menjadi 20 derajat celcius air, ini adalah proses ketiga. Sehingga berlaku persamaan Q3 sama dengan M dikali dengan C dikali dengan delta T. Nah ini C ini adalah C air, kalor jenis air maksudnya, oke jadi seperti itu kira-kira. Jadi disini sebelum kita menjawab soalnya ada baiknya kalau misalkan kita tuliskan dulu apa-apa saja yang diketahui di soal. Nah yang diketahui di soal, yang pertama adalah suhu dari es atau TS itu sama dengan min 5 derajat celcius. Kemudian masa es itu adalah 400 gram, oke kemudian suhu dari air itu adalah 20 derajat celcius. Jadi kan ceritanya es yang min 5 ini kita mau ubah dia menjadi air 20 derajat celcius. Ini di proses akhirnya kita mau es ini menjadi air dengan suhu 20 derajat celcius. Kemudian diketahui beberapa konstantil yang lain, seperti kalor jenis es itu adalah 0,5 kalori per gram derajat celcius. Kemudian kalor jenis air itu besarnya adalah 1 kalori per gram derajat celcius. Dan yang terakhir kalor lebur es atau L disini, itu besarnya adalah 80 kalori per gram. Nah jadi kita mulai dengan menghitung Q1 dulu di proses pertama. Oke jadi Q1 sama dengan MS dikali dengan CS dikali dengan delta T. Jadi MS itu kan adalah 400 gram ya, kemudian kalor jenis es itu adalah 0,5 kalori per gram derajat celcius. Kemudian delta T, delta T disini kan pada dasarnya adalah T2 dikurang dengan T1 atau suhu air dikurang dengan suhu mula-mula. Nah suhu airnya disini kita mau dia yang tadinya min 5 derajat celcius menjadi 0 derajat celcius. Sehingga yang menjadi suhu air adalah 0 derajat celcius dikurang dengan min 5 derajat celcius dikurang dengan min 5. Sehingga kalau misalkan ini semua kita operasikan, kita akan dapatkan 1000 kalori. Seperti itu. Kemudian disini kita lihat ada Q2. Q2 ini, ini yang di proses kedua tadi, berarti berlaku persamaan M dikali dengan L. Mnya adalah 400 gram, kemudian Lnya adalah 80 kalori per gram. Sehingga kalau misalkan ini kita operasikan, kita akan dapat Q2 ini besarnya adalah 32.000 kalori. Seperti itu. Kemudian yang terakhir disini kita langsung masuk ke Q3. Nah di Q3 ini kan, air 0 derajat celcius kita mau ubah menjadi air 20 derajat celcius. Sehingga disini persamaan adalah M dikali dengan C air, kalor jenis air dikali dengan delta T. Nah masa air adalah 40, 400 maksudnya, 400 gram. Kemudian kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat celcius. Kemudian delta T. Delta T itu kan sama seperti tadi, T2 dikurang T1. Yang menjadi T2 adalah 20 derajat celcius. Kemudian yang menjadi T1 atau suhu mula-mula adalah 0 derajat celcius. Sehingga kalau misalkan ini kita operasikan, kita akan dapatkan jawabannya adalah 8.000 kalori. Seperti itu. Nah karena yang ditanyakan disini adalah berapa banyaknya kalor atau kalor totalnya atau key total ya. Key total sehingga ini kita bisa tuliskan jadi key 1 ditambah dengan key 2 ditambah dengan key 3. Nah jadi 1.000 ditambah dengan 32.000 ditambah dengan 8.000, ini dia akan menjadi 41.000 kalori. Seperti itu. Oke jadi jawaban akhirnya adalah 41.000 kalori. Dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.